Terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Peristiwa tersebut melibatkan dua kendaraan truk molen yang terjadi pada tanggal 19 April 2021. Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua truk molen ringsek. Supri 47 tahun mendengar suara klakson panjang sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas antara dua truk molen bermuatan di Dusun Segondang RT 2 Per 7 Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Senin, tanggal 19 April 2021, sekira pukul 9.30. Semula diketahui dua truk molen sama-sama melintas dari arah Karangpandan menuju ke lokasi proyek penginapan di Ngargoyoso. Kecelakaan tersebut terjadi diduga karena satu unit truk molen Nopol F-9848FD yang dikemudikan untung 36 tahun mengalami remblong dan menabrak truk molen Nopol BE-9359EV di depannya. Truk itu dikemudikan Sugiyo 49 tahun. Setelah menabrak pohon di sisi selatan jalan, dua truk itu masuk hingga kebun milik warga. Bagian depan truk molen yang mengalami remblong itu pun ringsek. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!